Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sejina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'inama baik para sesapa alim ulama al-muqarramun hadirin dan hadirat rahimahkumullah wa khususan Pak Sekda, sahibul baik kita doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat amin malam ini pertama-tama saya ingin menyampaikan kebahagiaan saya mendapat undangan khusus bisa bersilatur rahmi dengan warga yang ada di sini malam yang sangat bahagia ini hanya saja judulnya itu tiga ini satu refleksi akhir tahun kedua ngaji rasa ketiganya menggapai bahagia jadi saya malam ini dituntut bagaimana merawat menggabungkan mengelola tiga judul besar ini refleksi akhir tahun ngaji rasa dan menggapai bahagia oke pertama adalah refleksi akhir tahun atau dalam bahasa Arabnya namanya muhasabah muhasabah itu artinya kalau pejabat nah laporan LPJ laporan pertanggung jawaban selama di dunia ini selama menjabat lima tahun menyampaikan laporan pertanggung jawabannya kita juga nanti di hari akhirat akan dimintai laporan pertanggung jawaban nah untuk apa kita refleksi akhir tahun artinya mumpung kita masih hidup di dunia yuk kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita supaya nanti ketika dihitung oleh Allah kita sudah memperbaikinya sebab kalau nanti mah sudah gak ada ampun ya sudah yaumul jazah kalau kita kan yaumul amal kita bekerja sekarang kalau nanti akhirnya sudah gak ada ampun ya salah ya salah sudah selesai tidak ada waktu lagi untuk memperbaikin sekarang waktu kita untuk memperbaikinya nah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sebetulnya muhasabah ini bukan setahun sekali ya kita sebagai pegawai saja di suatu lembaga negara itu melaporkan laporan itu ada laporan harian ada laporan mingguan ada laporan bulanan dan ada laporan tahunan nanti sifat laporan harian itu apa sifatnya adalah menyampaikan berita-berita yang bersifat faktual tanpa analisa tanpa penilaian dan sebagainya pokoknya berita faktual seperti apa dalam olahraga kesenian budaya perfilman ekonomi politik dan sebagainya dan sebagainya kita laporkan harian sifatnya faktual jadi ketika bawahan itu menyampaikan laporan harian terus dia mencoba menganalisa saya lemparin tuh bukan tugas kamu menganalisa sekarang yang penting berita faktual itu yang penting nanti dari laporan harian itulah kita akan menyusun juga laporan mingguan yang sifatnya per minggu setelah mingguan itu laporan bulanan dan terakhir laporan laporan tahunan maka kita sendiri sebetulnya bahwa untuk muhasabah itu ada harian sebelum kita tidur beberapa saat sebelum kita tidur kita mengevaluasi coba ibu-ibu apa sekalian sebelum kita tidur coba kita kembali mengingat tadi pagi saya bangun jam berapa bangun jam tujuh sholat subuhnya ketinggalan jadi sholatnya kodo husali fardus subahi rog ateni kodoan lillahi ta'ala iya iya baru bangun udah salah kemudian sarapan pagi sayurnya terlalu asin mangkok saya lemparin dengan memarahi istri saya assalamuala kemudian mobil menyerempet gerbang tetangga coba diturun dari mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi apa yang kau lakukan ambil kertas dua lembar yang satu kebaikan yang satu keburukan setiap hari menyantuni anak yatim tulis menyantuni anak yatim berapa dua ribu satu orang berapa orang sepuluh orang tulis menyebrangkan nenek-nenek di jalan raya tulis tulis kebaikanmu tulis kejahatanmu sok ditung mana yang banyak banyak kebaikan banyak kejahatan termasuk lo ngangkut cewek di tengah jalan ngaku gak kita tulis setiap hari demikian nanti per minggu per bulan dan akhirnya per tahun itu semacam itu akan tetapi perlu kita ketahui yang semula kita itu mencatat kebaikan-kebaikan kita dengan harapan dapat pahala sekian pahala sekian belum tentu seperti itu karena dalam perjalanan kita sehari-hari dalam bentuk beribadah kepada Tuhan ini kita sering menghadapi jebakan-jebakan tipuan-tipuan yang kita kadang-kadang salah duga dan salah persepsi salah persepsi kalau persepsi salah konsepsinya pasti salah konklusinya salah implementasinya salah aplikasinya salah kesanannya salah semua kesalahan persepsi bapak-bapak ibu sekalian mungkin malam ini kita anggap untuk perkumpul kita untuk mempersamakan persepsi kita tentang diri kita sendiri sebab bagaimanapun karena persepsi kita berbeda maka reaksi kita menjadi berbeda sekalipun kita menghadapi aksi yang sama tapi reaksinya berbeda dikarenakan persepsi kita berbeda maksudnya apa dokter tadi mana dokter tadi nah ini dokter tadi sahabat saya beliau dicemburui oleh istrinya saya dicemburui oleh istri oleh istri saya aksinya sama kan dicemburui oleh siapa oleh istrinya tapi kenapa reaksinya berbeda dokter Dedy Dedy marah banting pintu istrinya dicacu maki tapi saya tertawa terbahak-bahak merasa bahagia sekali dimana bedanya beda persepsi karena dokter Dedy mah ketika dicemburui istrinya persepsi dia dia dicurigai oleh istrinya betul gak orang dicurigai tersinggung gak tersinggung kalau saya tidak ketika istri saya cemburu itu artinya bagi saya itu sebagai bukti istri saya sangat mencintai saya karena cemburu bagi saya adalah rasa takut kehilangan paham gak itu sebabnya seorang wali Allah ya itu jatuh sakit para wali dari Mesir dari Baghdad pada datang Abdul Hassan Al-Mersi yang sakit itu ada yang tahlil ada yang marhaban yang berdoa ini belioni Abdul Hassan Al-Mersi ini diem saja tidak terima kasih gak bilang matur kesuhun gak bilang apa jadi rupanya para wali Allah yang lain juga tersinggung juga kami datang jauh-jauh dari Mesir mendoakan kamu supaya sehat kamunya amin tidak terima kasih juga tidak apa jawabnya disuruh sapa kamu ngedoain saya jadi kamu gak berdoa sehat kamu tidak ingin sehat gak juga sih jadi kamu senang sakit gak juga sih jadi gimana eh saya tidak pernah minta sehat kenapa Allah lagi senang melihat saya sakit jadi kalau Allah senang melihat saya sakit makanya saya harus senang sakit yang penting Allah senang yang penting asal engkau bahagia selesai itu itu karena beda persepsi sehingga kita menjadi masalah nah itulah kadang-kadang jebakan jebakan semacam itu memang dipasang oleh oleh setan oleh iblis yang juga setan iblis juga dibuat oleh Allah juga untuk apa Allah membuat iblis ya supaya dinamika kehidupan seperti ini supaya indah tanpa iblis dunia gak rame kok jadi itu by framing ya by framing perlu ada kalau saya mengaku saya pahlawan saya menang saya pahlawan saya menang kalau ditanya siapa musuhmu gak ada musuhnya seorang pahlawan menang tapi gak ada musuhnya bener gak jadi supaya kalau jadi pahlawan harus ada musuh nah musuhnya dipikin oleh Allah itu dengan sengaja nah kita kembali dulu nah jebakan-jebakan itu berawal dari dendamnya iblis diusir dari sorga gara-gara nabi ada ya iblis tidak dipikir-pikir masalahnya apa sih dia tidak mau bersujud kepada Adam terus Allah maha adil tidak langsung dipersana non-geratakan dari kerajaan sorga tidak tapi diklarifikasi dipanggil eh iblis kenapa kamu gak mau sujud mama naka antas jud apa sebabnya kamu gak mau sujud diklarifikasi kok gak langsung diusir enggak jawaban iblis jawaban sederhana normal biasa alesnya apa alesannya kola ana khairu minhu aku lebih baik dari Adam bagaimana saya harus tuntuk kepada Adam saya tidak menyalahkan Bapak Dokter Deddy ketika suruh melayani suruh memuliakan berbakti kepada seorang tamatan SD dia pasti melawan yang gak aja saya kan dokter tamatan SD ngapain dia masuk ke kalian gak masuk ke jadi sesungguhnya ketika iblis itu menolak sujud kepada Adam karena dia meyakini aku lebih baik nah lalu oleh Allah diterusin apa argumentasimu engkau lebih baik dari Adam aku engkau cipta dari api dan Adam engkau cipta dari tanah memang betul ya memang betul nah disini yang jadi persoalan adalah iblis merasa lebih baik dari Adam Allah mengatakan bahwa sebabnya iblis tidak mau bersujud adalah karena kesombongannya siapapun yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain itu adalah manifestasi dari kesombongan jadi iblis diusir dari sorga bukan karena dia kafir bukan karena dia tidak percaya bukan karena dia ingkar makanya dia diatakan iblis menolak bersujud kepada Adam dikarenakan kesombongannya karena kesombongannya itulah maka dia disebut kafir jadi kafirnya iblis itu bukan kafir tidak percaya kepada Tuhan tetapi karena sombong jadi siapapun disini yang punya sifat sombong itu kafir berarti menolak untuk bersujud karena dia sombong maka dia disebut kafir jadi istilah kafir itu pertama-tama disematkan kepada iblis karena dia merasa lebih baik dari Adam nah sehingga kata Nabi Muhammad sendiri jangan bermimpi engkau bisa masuk sorga apabila di dalam hatimu ada rasa sombong sekalipun seberat atom ada rasa sombong di dalam hatimu seberat atom dijamin gak bakal masuk sorga ibu-ibu dan bapak-bapak ingin masuk sorga enggak ada sombongnya enggak ada sombongnya enggak pernah enggak dalam pikiran ibu-ibu ya kalau hidung mancung saya lah itu hidung pesek udah pesek beli kasamata lagi nanti nyangkolnya dimana kalau sombong biasanya menghina orang lain jadi sekalipun sombong karena hidungnya lebih mancung dijamin gak bakal masuk sorga gelang keroncungnya sampai sikut sini ya sombong dengan hartanya gak bakal masuk sorga sombong dengan jabatannya gak bakal masuk sorga saya nanya lagi pengen masuk sorga enggak sombongnya ada enggak sudah pernah masuk sorga belum yang sudah masuk saja diusir lagi iblis itu ada di dalam sorga karena sombong diusir kita sudah pernah masuk belum sudah sombong itu itulah persoal nah itulah sebabnya ketika iblis itu akhirnya diusir dari sorga dia mengajukan dua usulan dua permintaan aku siap keluar dari sorga asalkan permintaan saya dikabulkan kalau enggak saya demo nih gitu silahkan apa apa kajukan apa ya Tuhan aku minta diberi umur panjang sampai kiamat kata Tuhan oke saya kabulkan yang penting kamu keluar dari sorga ini oke satu sudah keluar sana satu lagi apalagi demi kebesaranmu izinkan aku menggoda seluruh umat manusia kata Tuhan oke silahkan itu jadi artinya iblis itu menggoda kita ini legal punya SIM Pak Dedy SIM itu surat izin menggoda jadi resmi jangan-jangan marah ya resmi kok disini itu persoalannya nah itulah sebabnya ketika iblis sudah keluar sambil bertolak pinggang dan bersiul-siul karena dia yakin nanti di akhirat nanti manusia akan masuk neraka semua bersamaku dan nanti akan dapat gerasi dari Tuhan julikan masa masuk neraka semua nah begitu iblis sedang bersukaria di luar sorga merasa nanti yang yang digoda akan masuk neraka semua kata Tuhan up tahan dulu iblis silahkan aku izinkan kau menggoda seluruh umat manusia akan tetapi siapapun manusia yang merasa bersalah lalu mengaku bersalah dan meminta ampun kepadaku pasti kuampuni semuanya iblis melongk ya kalau begini kerja bakti dong nah sejak itulah makanya iblis merubah strategi nah makanya kita dalam merefleksi akhir tahun mesti sadar ini banyak tibu daya ya banyak jebakan jebakan iblis salah satunya adalah ketika orang itu digoda oleh iblis melakukan kemaksiatan kemaksiatan iblis masih belum senang belum gembira sebab kapan-kapan dia sadar lalu bertobat ya ayuhanas tubuh ilallah fa'inni atubu fa'inni atubu ilallah filiyomi mi'atamar kata nabi muhammad bertobatlah kepada tuhan aku ini sehari seratus kali bertobatnya ya jadi Allah sendiri juga menganjurkan wa'lati'a suamin rahmatillah inda allaha yagfiru dunuba yisyami'a mintalah ampunan kepada Allah Allah siap mengampuni semua dosa-dosa asal kamunya merasa bersalah jadi kata kuncinya iblis baru berhasil menggoda kita kalau kita sudah tidak merasa bersalah sini kuncinya itulah makanya refleksi introspeksi satu kelemahannya silahkan nanya kepada ada psikolog gak sini satu kelemahan introspeksi yaitu kita tidak jujur dengan diri kita sendiri pada saat sudah terdesak untuk mengaku bersalah sulit sekali itu persoalannya disini jadi kalau kita sudah tidak merasa bersalah lagi berarti setan sudah berhasil menggoda kita tetapi tidak sampai disitu orang-orang yang sudah tidak merasa berdosa disekolahkan lagi S2 dikuliahkan lagi S2 oleh setan bukan tidak merasa berdosa sampai selesai S2 dengan dedikasi yang tinggi kepada setan kepada iblis bukan tidak merasa berdosa tapi sudah bangga dengan dosa-dosa dihadapan kita kita melihat sendiri banyak orang yang bangga dengan dosa-dosa nah kenapa tadi malam merampok diceritakan kepada temannya dengan tertawa terbahak-bahak seperti satu prestasi bahwa tadi malam aku merampok dapat motor dua mobil satu kulkas tiga sama memperkosa anak perempuannya dengan bangganya diceritakan di Jepan kita sudah banyak di dunia ini banyak orang yang bangga dengan dosa-dosanya sudah S2 sempurna enggak dikuliahkan lagi S tiga itu apa persekongkolan ya begitu selesai ada sertijab non sertijab ya itu manusia diberi tugas oleh setan kamu yang melaksanakan ini tugas kamu nah manusia itu sudah menjadi setan ada ada bukan saya bukan ngarang ini kata firman Tuhan juga iya setiap nabi kami pasangin musuh-musuhnya yang terdiri dari setan setan manusia dan setan setan jin nah kalau setan sudah berbentuk manusia ibu sekalian lebih efektif menggodanya lebih efisien setan hanya berbisik-bisik tapi kalau sudah berbentuk manusia ya sudah kelihatan pahaya mulusnya buah dadanya yang menonjol disenggolin ke punggung saya lagi apa mas katanya lagi ganti ban saya bilang kalau mau ganti olip mangga ke dalam aja kalau setan tidak punya tetek yang punya tetek perempuan lembut lagi empuk lagi lebih efektif setan menggoda kita main judi ya sekadar bisik-bisik tapi kalau berbentuk manusia ngajak judi gak punya uang khawatirnya duit banyak deh gue hutangin setan gak mungkin hutangin kita betul gak diajak ngelacur gak ada duit udah gue bayarin deh mana ada setan bayarin kita begitu kita terjebak itulah itulah makanya dalam refleksi ini kita puas padai bahwa seringkali nanti kita ini menduga ini kebaikan-kebaikan tapi ternyata dicatat oleh Allah sebagai kejahatan-kejahatan makanya yuk kita menghadap Allah daripada kita bawa daftar pahala masih mending menghadap Allah dengan bawa daftar dosa-dosa dan kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini firman Tuhannya kul hal nunabbi'ukum bil akhsariina ma'amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna suna'ah mahukah engkau ku beritahukan tentang orang-orang yang amal-amalnya merugi semua yaitu mereka orang-orang yang tersesat di dunia tetapi menganggap dirinya telah banyak berbuat baik saya kasih contoh satu contohnya banyak sekali dah tapi contohnya gak usah banyak-banyak lah nanti di apa dianalogikan saja ketika saya pulang ke rumah ada pengemis kurus ya kotor saya terharu mungkin orang belum makan saya mau ngasih uang 20 ribu tapi kebetulan uang 20 ribu gak ada adanya ratusan ribu begitu saya mendekat ternyata baunya menyengat sekali baunya bikin saya muntah karena banyak korengnya akhirnya uang yang 100 ribu yang tadinya mau saya tukarkan 20 ribuan gak saya tukarkan lagi langsung saya kasihkan nih udah sudah 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 ya semua sudah 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 pertanyaan saya saya tadi sodako atau ngusir orang jujur dapet pahala gak kita gak sadar kita tidak sadar kita melihatnya fisik Allah melihat hati kita ya yang bisa ketemu Allah orang yang hatinya selamat hatinya baik yang hatinya baik saya jahat ngusir orang miskin karena baunya busuk bukan sodako termasuk juga ada orang datang kepada saya minta bantuan untuk berobat anaknya di rumah sakit 2 juta oke udah saya siapin gak gak siapin dia pinjem tapi saya tidak akan saya pinjami ini orang sakit masa orang sakit dipinjamin tinggal menyerahkannya saja ini si setan noel pundak saya buya sakor ngasih kenya jangan sekarang nanti kalau sudah banyak tamu maksudnya apa maksudnya apa mau menggagalkan kan kalau saya nurut sama omongan setan dengan memberikan uang ketika banyak tamu dengan harapan saya mendapat tepuk tangan dari orang sanjungan dan sebagainya disitulah saya katakan penyakit ria adalah high treason pengkhianatan besar kepada Tuhan bukan sembarangan artinya cukup Allah saja yang menjadi saksi ketika saya beramal baik perlu ada orang lain yang menyaksikan berarti saya menganggap kesaksian Tuhan tidak penting bagi saya betul enggak betul enggak jahat enggak belum tentu selama di dunia kita ini tersesat salah paham salah persepsi kita sudah buru-buru menghitung pahala dan sebagainya itulah makanya nah begitu saya lawan dan saya maksakan eh setan aku ini hambanya Allah uang yang ada pemberian dari Allah dan yang akan kutolong adalah hamba Allah juga urusan apa dengan kamu apa katanya iya sih betul tapi buya sakur ingat gak waktu kamu dulu masih miskin dia sudah kaya bagaimana dia menghina hina kamu mencacimaki kamu memfitnah kamu saya baru tidak ada urusan aku sudah memaafkannya dan sudah kumintakan ampunan kepada Allah saya berikan disini saya ingin mengatakan ketika engkau membantu orang yang dulu orang itu pernah berbuat baik kepada kamu semua orang bisa melakukannya kalau engkau berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kamu semua orang bisa melakukannya tetapi ketika engkau berbuat baik kepada orang yang dulu pernah menjahati kamu tidak bisa dilakukan semua orang kecuali oleh orang-orang yang berjiwa besar betul itulah makanya dalam merefleksi ini jangan pakai otak otak kita tidak bisa melihat yang lembut lembut makanya ngaji rasa betul tidak makanya ngaji ngaji rasa refleksi akhir tahun ya dengan cara ngaji ngaji rasa supaya hal yang lembut lembut bisa kita fahami bapak bapak ibu sekalian dalam beragama sebetulnya peran yang paling penting yang paling besar adalah rasa bukan logika ya saya adalah paling rasional dan saya mengajak orang rasional kalau enggak masuk akal bagaimana kita percaya kalau enggak masuk akal tetapi ternyata banyak yang akal kita tidak bisa merasakan karena wilayah kerja rasa jauh lebih luas daripada wilayah kerjanya akal kalau akal sejawa barat kalau rasa se-indonesia perbandingannya akal itu sedikit sekali rasa rasa yang bisa mengerti bahwa orang itu pandangan matanya beda ini kayaknya orang ini enggak suka sama saya itu bukan logika pakai rasa betul enggak ada orang perempuan matanya bergoyang lagi seneng sama gue pakai rasa bukan pakai logika nah sampai kepada masalah masalah ketuhanan juga sesungguhnya yang berperan penting adalah rasa dulu waktu saya mana anak belajar ilmu tauhid belajar mengenal Tuhan sifat 20 wujud kidam bako dan sebagainya semuanya itu melihat mendengar berbicara maha berkena itu kan sifat-sifat kita sebetulnya betul enggak iya Tuhan melihat tapi tidak pasti persepsi kita harus jelas bahwa tidak mungkin Tuhan melihat seperti mata kita melihat ya itu untuk mendekatkan saja pada persepsi kita sampai ketika wujud yang wujud sifat pertama wujud Tuhan itu ada itu dalil aklinya adalah adanya langit adanya bumi betul pada mana buktinya Tuhan ada ada langit ada bumi oke waktu saya anak-anak yaudah percaya adalah ini gelas ada tidak mungkin akan terjadi kalau tidak ada yang bikin betul enggak ya betul ya semuanya tidak mungkin langit bumi ada kalau tidak ada yang bikin ya tetapi dalil-dalil akli semacam itu itu juga akan menemui masalah ke depan ya membuktikan adanya Tuhan dengan adanya langit dan bumi ini akan mengendapi masalah sesungguhnya oke sekarang saya mau nanya kepada bapak bapak apa betul bapak yakin Allah itu ada karena adanya langit adanya bumi ya saya dulu begitu nah sekarang malam ini saya nanya dulu sebelum Allah bikin langit bikin bumi sebab ini teori kosmologi yang lagi ngetrendkan apa yang dinyatakan oleh George Lomater tentang Big Bang yaitu 14 miliar tahun yang lalu terjadi ledakan besar ya kemudian mendingin menjadi tata syurya menjadi matahari menjadi planet dan sebagainya nah sebelum Allah bikin langit dan bikin bumi lalu engkau ditanya oleh malaikat kamu yakin Allah ada yakin ada buktinya mana kita akan terpaksa mengatakan Tuhan tidak ada karena buktinya tidak ada karena Allah belum bikin langit belum bikin bumi jadi buktinya Allah ada dengan langit bumi tidak berlaku sebelum ada langit dan bumi betul enggak kenapa karena bagaimanapun langit bumi ini minal mungkinat sesuatu yang mungkin bisa terjadi bisa tidak bisa dibikin bisa bisa tidak seperti saya Allah bisa bikin bisa tidak karena Allah bikin ya saya ada kalau tidak bikin yang tidak ada jadi mana mungkin mungkinat menjadikan dalil kepada sesuatu yang wajib wujud Allah itu wajib wujud wujudnya wajib bagaimana dibuktikan dengan mungkinat istilah masa itu kemudian nanti setelah kiamat langit bumi digulung semuanya kosong Allah berfirman dalam kitab susunya liman nil mul kul yum lillahi wahid alam semesta milik siapa milik Allah yang maha perkasa sudah tidak ada langit tidak ada bumi saya nanya lagi masih yakin gak Allah ada masih yakin buktinya mana langit sudah gak ada bumi sudah ada berarti Allah juga gak ada lagi begitu itu yang jadi persoalan tetapi dengan ngaji rasa itu artinya saya meyakini Tuhan ada dari aku yang merasakan aku merasakan sendiri Allah itu ada ketika malaikat bertanya kamu yakin Buya Syakur Tuhan ada yakin buktinya mana gak perlu bukti Tuhan tidak perlu dibuktikan karena dia wajib adanya jadi gimana ya karena aku merasakannya selesai kan nah itulah makanya dirasa jadi kita bolak bolak balik jadi nanti rasa pun ini menjadi standar kita untuk menggapai kebahagiaan bahwa bahagia adalah rasa sesungguhnya bukan materi apa yakin orang kaya itu bahagia udah ibu ibu enak mana makan sate atau kepalikan asin makan sate nah kalau giginya sakit enak enggak makan kepalikan asin tapi giginya sehat enak enggak jadi yang enak itu satenya apa giginya yang sehat berarti yang paling substantif faktor yang menentukan kebahagiaan adalah kesehatan makan apapun kalau sehat ya enak semua tidur dimanapun kalau sehat ya enak semua spring bodol eh spring bed dengan tiker bodol enak mana tidurnya biar spring bed tapi kalau pinggangnya sakit enak enggak tiker bodol tapi tidurnya apa secara enak enggak enak sedang bahagia rasa yang menentukan tidak ada hubungan antara kebahagiaan dan harta benda bapak bapak dan ibu sekalian saya bertanya kepada manusia satu persatu jawabannya sama bapak ingin bahagia atau ingin harta pengen jadi orang bahagia apa pengen jadi orang kaya jawabannya sama pengen jadi orang yang bahagia tetapi di tengah perjalanan dia menyimpang tidak mencari kebahagiaan tapi mencari harta itu realita betul enggak sampai kesehatannya dikorbankan untuk mendapatkan harta setelah hartanya banyak dikorbankan lagi untuk beli kesehatan jadi bolak balik kita enggak paham begini ada orang miskin yang berdali pada saya dimana enaknya orang miskin ya enak orang kaya beli mobil ada naik haji ada sekolah anak ada miskin bisa apa memang itu saya tidak bantah materi ada tetapi ada bahaya yang paling mendasar yang merusak kebahagiaan kita yaitu hubud dunia cinta dunia cinta dunia itu bukan seneng harta bukan saya juga seneng duit saya seneng hp saya seneng mobil saya seneng juga jadi hubud dunia itu istilah sekarang namanya materialisme jadi artinya paham materialisme itu itu bisa merusak tatanan kehidupan dunia nilai-nilai moral jungkir balik kita menghormati seseorang karena materialisme bukan karena moralitasnya tapi karena hartanya betul kita mencari suami yang penting asal bu ada orang laki-laki yang soleh tapi miskin yang satu lagi kaya tapi tidak soleh pilih mana bu saya sendiri saya sendiri pernah dibuat marah suatu ketika saya masuk restoran di pamanukan bawa mobil kijang komando kijang bakto warna kuning kijang lama masuk sendiri ngambil makanan sendiri duduk sendiri begitu saya datang lagi dengan mobil yang bagus pintunya dibukakan kursinya disorongkan airnya didatangkan orang menghormati saya menghormati mobil saya seneng orang itu bukan menghormati saya menghormati begitu yang datang Pak Haji Carmon yang sawahnya 80 hektare masuknya dari depan pintunya dibuka minumannya ditawarkan minum apa Pak Haji Carmon tetubruk kopi susu coklat beskuitnya enak-enak keluar semua karena dia yang datang orang kaya namanya Haji Carmon begitu yang datang Bitarmi masuknya dari belakang di pintu dapur duduknya juga di jengkok minumannya Pak air dari gentong kuenya Pak godokan bolet memperlakukan manusia berdasarkan materi di penghujungnya refleksi kita tahun ini jangan terjebak kita kembali dengan tujuan awal mencari kebahagiaan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so kemangkatannya jawabnya memang gak ya mencari mencari Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya ikhlas. Terima kasih. 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 beliau. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Nanti. Terima kasih. saya. terima kasih. betul. di Arab. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Ya. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Ya. terima kasih. Buya. terima kasih. 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 terima kasih.